Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini Semoga teman-teman semua selalu dalam hidungan Allah SWT Pada video kali ini kita akan membahas sebuah cerita menarik dan penuh hikmah dari tokoh legendaris Abu Nawas Seorang yang dikenal cerdas dan penuh tipu muslihat Namun dibalik itu semua terdapat pelajarannya mendalam Jujur kita hari ini adalah ketika Abu Nawas menguji calon jodoh dengan pura-pura bodoh Seperti yang kita ketahui Abu Nawas sering menggunakan kecerdikannya untuk mengatasi berbagai masalah Kali ini ia menghadapi sebuah tantangan unik dalam mencari jodoh Namun alih-alih menunjukkan kecerdasannya di depan calon jodohnya Abu Nawas justru berpura-pura bodoh Kenapa ia melakukan Seperti itu bagaimana hasilnya dan apa pelajaran yang yang bisa kita ambil dari kisah ini Yuk kita simak cerita selengkapnya Pada suatu hari Abu Nawas mulai memikirkan tentang pernikahan Teman-temannya sering menggoda karena ia belum juga menikah Padahal banyak wanita yang tertarik padanya Namun Abu Nawas bukan orang sembarangan dalam memilih pasangan hidup Ia ingin memastikan bahwa calon istrinya nanti adalah orang yang bisa menerimanya Dengan segala kekurangannya Bukan hanya karena kecerdikannya yang terkenal Setelah berpikir lama Abu Nawas akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang terlihat angguna cerdas Namun ia tidak langsung menunjukkan minatnya Abu Nawas memiliki rencana cerdik untuk menguji wanita tersebut Di pertemuan pertama mereka Abu Nawas memutuskan untuk berpura-pura menjadi orang yang bodoh Agar wanita itu tidak tertarik padanya Hanya karena kecerdasannya Saat pertemuan Abu Nawas bertinggal seperti seseorang yang tidak tahu apa-apa Ia sengaja salah menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana Bertindak ikut dan berbicara seolah-olah ia tidak mengerti banyak hal Sang wanita yang pada awalnya terkesan dengan nama besar Abu Nawas Mulai merasa bingung Bukankah Abu Nawas ini dikenal sangat cerdas Mengapa ia terlihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa Meski demikian Wanita itu tetap bersikap sopan dan sabar Ia melayani percakapan dengan penuh perhatian Walaupun dalam hatinya mulai bertanya-tanya tentang kebenaran cerita-cerita hebat Tentang Abu Nawas Pada pertemuan kedua Abu Nawas kembali menguji wanita tersebut dengan hal yang lebih menantang Kali ini ia bertanya tentang hal-hal sederhana yang bahkan anak kecil pun tahu Namun ia bertindak seolah-olah benar-benar tidak tahu apa-apa Wanita itu meskipun terlihat sedikit kecewa Tetap menjawab dengan ramah Namun dibalik senyumnya Ia mulai meragukan apakah Abu Nawas adalah seorang calon suami yang tepat baginya Di pertemuan yang ketiga Wanita itu tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya Ia berkata kepada Abu Nawas Maaf jika saya rancang Tetapi saya merasa bingung Banyak orang berkata bahwa Anda adalah pria yang sangat cerdas Namun dalam beberapa pertemuan ini Anda tampak sebaliknya Apakah ada sesuatu yang Anda sembunyikan dari saya Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu Ia sadar bahwa inilah saat yang tepat untuk menjelaskan semuanya Sebenarnya saya sengaja berpura-pura bodoh untuk melihat bagaimana engkau bersikap kepada Dan ketika menghadapi seseorang yang mungkin tidak sempurna dalam pandanganmu Saya ingin tahu apakah engkau akan tetap bersabar dan tulus Meskipun seseorang di depanmu tidak terlihat seperti yang kau harapkan Wanita itu terkejut dan tersipu malu Ia pun menyadari bahwa Abu Nawas telah mengujinya Dengan senyum lembut ia berkata Saya mengerti sekarang Meskipun saya merasa bingung Saya tetap mencoba untuk menghormati dan memahami dirimu Ternyata engkau jauh lebih cerdas dari yang saya bayangkan Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata Justru itulah yang saya cari dalam seorang istri Seseorang yang tidak hanya melihat saya dari kecerdasan atau kepintaran Tetapi juga bisa menerima saya padanya Akhirnya Abu Nawas dan wanita tersebut menikah Dan penikahan mereka pun dipenuhi dengan kebahagiaan dan kebijaksanaan Setelah Abu Nawas dan wanita itu menikah Kehidupan mereka berjalan harmonis Sang istri benar-benar menerima Abu Nawas dengan segala kekurangan dan kelebihannya Sebagaimana yang diharapkan oleh Abu Nawas sejak awal Namun sifat cerdik Abu Nawas tidak pernah hilang Dia seringkali menguji istrinya dengan cara-cara yang tak terduga Suatu hari setelah beberapa bulan pernikahan Abu Nawas kembali membuat rencana untuk menguji kesabaran Dan pemahaman istrinya Ia ingin memastikan bahwa istrinya benar-benar memahami siapa dirinya Dan mampu menangani segala situasi dengan bijak Maka ia berpura-pura kembali menjadi bobdo Namun kali ini dengan lebih intens Pagi itu Abu Nawas mulai bersikap sangat aneh Ia sengaja salah mengenakan pakaiannya Sarumnya dikenakan di atas kepala Dan pecinya dipasang di kaki Ia duduk di ruang tamu sambil membaca buku terbalik Dan berkata dengan suara yang lantang Istriku, aku merasa hari ini dunia ini terbalik Apakah kamu merasakannya juga? Sang istri yang pada awalnya terkejut Tidak langsung menegur suaminya Ia ingat bagaimana Abu Nawas pernah mengujinya Saat mereka masih bertemu sebagai calon pasangan Ia menduga bahwa Abu Nawas mungkin sedang melakukan hal yang sama kali ini Maka ia tetap tenang dan berkata dengan senyum lembut Masya Allah, mungkin memang begitu suamiku Mari kita atasi bersama dengan sabar Abu Nawas tertawa kecil di dalam hatinya Tetapi ia tidak menunjukkan Bahwa semua itu hanyalah permainan Ia ingin melihat sesampai sejauh mana Kesebaran istrinya Sempanjang hari itu Abu Nawas terus melakukan hal-hal yang termasuk akal Ia mengambil sendok untuk menimba air Dari sumur Memetih daun-daun dari pohon Dan menyimpannya dalam kantong Serta bersikap seolah-olah Ia tak tahu bagaimana menggunakan perabotan rumah tangga Namun Sang istri tetap sabar Meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit heran Saat makan siang Abu Nawas bahkan mencoba meminum sup dengan garpu Sang istri Dengan tenang berkata Suamiku mungkin lebih mudah jika kamu gunakan sendok Tapi jika engkau merasa nyaman dengan cara ini Aku akan tetap mendukungmu Mendengar jawaban itu Abu Nawas tersenyum melebar Ia menyadari betapa istrinya benar-benar penuh pengertian Dan tidak mudah marah atau frustrasi dengan tingkah lakunya yang aneh Menjelang malam Abu Nawas memutuskan untuk mengakhiri ujian itu Saat mereka duduk bersama setelah makan malam Ia berkata kepada istrinya Istriku yang tercinta Engkau pasti merasa heran dengan tingkahku sepanjang hari ini Sesungguhnya Aku sengaja bersikap seperti ini untuk menguji kesabaran dan cintamu Aku ingin memastikan bahwa engkau tidak hanya mencintaiku karena kepintaranku Tetapi juga karena kesederhanaan dan mungkin kekuranganku Sang istri tersenyum melembut dan berkata Aku sudah menduga sejak awal bahwa engkau mungkin sedang menguji ku lagi suamiku Bagaimanapun Aku sudah menerima engkau dengan segala kelebihan dan kekurangmu Sejak pertama kali kita bertemu Bukan hanya kebintaranmu yang membuatku mencintaimu Tetapi juga hati dan kebijaksanaanmu Mendengar kata-kata tersebut Abu Nawas merasa laga dan bersyukur memiliki istri yang tidak hanya sabar Tetapi juga bijaksana Ia tertawa pelan engkau lulus ujianku Dan aku berjanji untuk tidak lagi menguji mu Dengan cara-cara aneh Seperti ini Namun sang istri tertawa kecil dan menjawab Aku siap suamiku Meski engkau ingin menguji lagi Selama kita bersama Aku yakin kita bisa mengatasi segala sesuatu dengan cinta dan kesabaran Sejak sejarah hari itu Abu Nawas dan istrinya hidup dalam keharmonisan Saling memahami dan saling mendukung Ujian-ujian kecil yang diberikan Abu Nawas Ternyata semakin memperkuat ikatan cinta mereka Istrinya tidak hanya menerima Abu Nawas apa adanya Tetapi juga memahami bahwa dibalik setiap ujian Selalu ada hikmah dan pelajaran Yang membuat hubungan mereka semakin kuat Setelah berbagai ujian dan tingkat laku tak terduga dari Abu Nawas Hubungan mereka semakin erat Sang istri telah membuktikan bahwa cintanya kepada Abu Nawas Tidak hanya didasaran pada kecerdasan atau kepandian suaminya Tetapi pada penerimanya tulus terhadap siapa dirinya Dengan segala kekurangan dan kelebihan Pada suatu hari Abu Nawas merenung Tentang segala ujian yang telah ia berikan kepada istrinya Ia sadar bahwa ujian-ujian tersebut sebenarnya bukan hanya untuk istrinya Tetapi juga untuk dirinya sendiri Ia belajar bahwa dalam pernikahan Tidak hanya penting memiliki pasangan yang bisa sabar dan penuh pengertian Tetapi juga seseorang suami yang bisa menghargai, mendukung, dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga Suatu malam saat mereka duduk berdua Tidak di daerah rumah Abu Nawas berkata dengan lembut Istriku, aku ingin mengucapkan terima kasih Engkau telah lulus dari setiap ujian yang kuberikan Bahkan ketika aku bertiga konyol dan tidak masuk akal Engkau tetap bersabar Bahkan lebih bijaksana dariku dalam banyak hal Aku menyadari bahwa engkau adalah anurga terbesar dari Allah dalam hidupku Sang istri tersenyum lembut dan menjawab Suamiku, aku tidak bisa melihatnya sebagai ujian Aku melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita bersama Setiap ujian yang engkau berikan hanyalah bagian dari Cara kita belajar saling memahami Aku pun bersyukur memiliki suami seperti dirimu Yang selalu membawa kebiasaan dan kebahagiaan dalam hidup kita Mendengar jawaban itu Abu Nawas merasa semakin bersyukur Ia tersadar bahwa pernikahan bukan hanya tentang kecerdikan atau kelucuan Tapi tentang saling mendukung dalam segala keadaan Baik dalam kebahagiaan maupun tantangan Di balik canda dan ujiannya Abu Nawas telah menemukan istri yang mampu mengimbangi kecerdasannya Dengan kesabaran dan juga kasih sayang Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk tidak lagi menguji istrinya dengan tingkah lakunya yang aneh Ia kini fokus pada bagaimana menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangganya Dengan senyuman di wajahnya ia berkata Mulai hari ini tidak ada lagi ujian yang aneh dariku Kita akan bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan penuh cinta dan keikhlasan Sejak saat itu Abu Nawas dan istrinya hidup dalam kebahagiaan yang penuh berkah Mereka saling melengkapi, saling memahami dan terus membangun kehidupan yang harmonis bersama Setiap hari mereka lewati dengan cinta yang semakin kuat Dan kebijaksanaan yang terus bertambah seiring waktu Kisah mereka menjadi contoh bagi banyak orang tentang pentingnya keikhlasan, kesabaran, dan cinta yang tulus dalam pernikahan Pada suatu hari Abu Nawas mulai memikirkan tentang pernikahan Teman-temannya sering menggoda karena ia belum juga menikah Padahal banyak wanita yang tertarik padanya Namun Abu Nawas bukan orang sembarangan dalam memilih pasangan hidup Ia ingin memastikan bahwa calon istrinya nanti adalah orang yang bisa menerimanya dengan segala kekurangannya Bukan hanya karena kecerdikannya yang terkenal Setelah berfikir lama Abu Nawas akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang terlihat angguna cerdas Namun ia tidak langsung menunjukkan minatnya Abu Nawas memiliki rencana cerdik untuk menguji wanita tersebut Di pertemuan pertama mereka Abu Nawas memutuskan untuk berpura-pura menjadi orang yang bodoh Agar wanita itu tidak tertarik padanya Hanya karena kecerdasannya Saat pertemuan Abu Nawas bertinggal seperti seseorang yang tidak tahu apa-apa Ia sengaja salah menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana Bertindak ikut dan berbicara seolah-olah ia tidak mengerti banyak hal Sang wanita yang pada awalnya terkesan dengan nama besar Abu Nawas mulai merasa bingung Bukankah Abu Nawas ini dikenal sangat cerdas Mengapa ia terlihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa Meski demikian wanita itu tetap bersikap sopan dan sabar Ia melayani percakapan dengan penuh perhatian Walaupun dalam hatinya mulai bertanya-tanya tentang kebenaran cerita-cerita hebat tentang Abu Nawas Pada pertemuan kedua Abu Nawas kembali menguji wanita tersebut dengan hal yang lebih menantang Kali ini ia bertanya tentang hal-hal sederhana yang bahkan anak kecil pun tahu Namun ia bertindak seolah-olah benar-benar tidak tahu apa-apa Wanita itu meskipun terlihat sedikit kecewa tetap menjawab dengan ramah Namun dibalik senyumnya ia mulai meragukan apakah Abu Nawas adalah seorang calon suami yang tepat baginya Di pertemuan yang ketiga wanita itu tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya Ia berkata kepada Abu Nawas maaf jika saya lancang tetapi saya merasa bingung Banyak orang berkata bahwa anda adalah pria yang sangat cerdas Namun dalam beberapa pertemuan ini anda tampak sebaliknya Apakah ada sesuatu yang anda sembunyikan dari saya Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu Ia sadar bahwa inilah saat yang tepat untuk menjelaskan semuanya Sebenarnya saya sengaja berpura-pura bodoh untuk melihat bagaimana engkau bersikap kepada Dan ketika menghadapi seseorang yang mungkin tidak sempurna dalam pandanganmu Saya ingin tahu apakah engkau akan tetap bersabar dan tulus Meskipun seseorang di depanmu tidak terlihat seperti yang kau harapkan Wanita itu terkejut dan tersipu malu Ia pun menyadari bahwa Abu Nawas telah mengujinya Dengan senyum lembut ia berkata Saya mengerti sekarang Meskipun saya merasa bingung Saya tetap mencoba untuk menghormati dan memahami dirimu Ternyata engkau jauh lebih cerdas dari yang saya bayangkan Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata Justru itulah yang saya cari dalam seorang istri Seseorang yang tidak hanya melihat saya dari kecerdasan Atau kepintaran Tetapi juga bisa menerima saya padanya Akhirnya Abu Nawas dan wanita tersebut menikah Dan penikahan mereka pun dipenuhi dengan kebahagiaan Dan kebijaksanaan Setelah Abu Nawas dan wanita itu menikah Kehidupan mereka berjalan harmonis Sang istri benar-benar menerima Abu Nawas Dengan segala kekurangan dan kelebihannya Sebagaimana yang diharapkan oleh Abu Nawas sejak awal Namun sifat cerdik Abu Nawas tidak pernah hilang Dia seringkali menguji istrinya dengan cara-cara yang tak terduga Suatu hari setelah beberapa bulan pernikahan Abu Nawas kembali membuat rencana untuk menguji kesabaran dan pemahaman istrinya Ia ingin memastikan bahwa istrinya benar-benar memahami siapa dirinya Dan mampu menangani segala situasi dengan bijak Maka ia berpura-pura kembali menjadi bobdo Namun kali ini dengan lebih intens Pagi itu Abu Nawas mulai bersikap sangat aneh Ia sengaja salah mengenakan pakaiannya Sarumnya dikenakan di atas kepala Dan pecinya dipasang di kaki Ia duduk di ruang tamu sambil membaca buku terbalik Dan berkata dengan suara yang lantang Istriku, aku merasa hari ini dunia ini terbalik Apakah kamu merasakannya juga? Sang istri yang pada awalnya terkejut tidak langsung menegur suaminya Ia ingat bagaimana Abu Nawas pernah mengujinya Saat mereka masih bertemu sebagai calon pasangan Ia menduga bahwa Abu Nawas mungkin sedang melakukan hal yang sama kali ini Maka ia tetap tenang dan berkata dengan senyum lembut Masya Allah, mungkin memang begitu suamiku Mari kita atasi bersama dengan sabar Abu Nawas tertawa kecil di dalam hatinya Tetapi ia tidak menunjukkan bahwa semua itu hanyalah permainan Ia ingin melihat sesampai sejauh mana Kesebaran istrinya Sepanjang hari itu Abu Nawas terus melakukan hal-hal yang termasuk akal Ia mengambil sendok untuk menimba air dari sumur Memetik daun-daun dari pohon dan menyimpannya dalam kantong Serta bersikap seolah-olah Ia tak tahu bagaimana menggunakan perabotan rumah tangga Namun sang istri tetap sabar Meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit heran Saat makan siang Abu Nawas bahkan mencoba meminum sup dengan garpu Sang istri dengan tenang berkata Suamiku mungkin lebih mudah jika kamu menggunakan sendok Tapi jika engkau merasa nyaman dengan cara ini Aku akan tetap mendukungmu Mendengar jawaban itu Abu Nawas tersenyum melebar Ia menyadari betapa istrinya benar-benar penuh pengertian Dan tidak mudah marah ataupun frustrasi dengan tingkah lakunya yang aneh Menjelang malam Mahbun Nawas memutuskan untuk mengakhiri ujian itu Saat mereka duduk bersama setelah makan malam Ia berkata kepada istrinya Istriku yang tercinta Engkau pasti merasa heran dengan tingkahku sepanjang hari ini Sesungguhnya Aku sengaja bersikap seperti ini untuk menguji kesabaran dan cintamu Aku ingin memastikan bahwa engkau tidak hanya mencintaiku karena kepintaranku Tetapi juga karena kesederhanaan dan mungkin kekuranganku Sang istri tersenyum melembut dan berkata Aku sudah menduga sejak awal bahwa engkau mungkin sedang menguji ku lagi suamiku Bagaimanapun Aku sudah menerima engkau dengan segala kelebihan dan kekurangmu sejak pertama kali kita bertemu Bukan hanya kebintaranmu yang membuatku mencintaimu Tetapi juga hati dan kebijaksanaanmu Mendengar kata-kata tersebut Abu Nawas merasa laga dan bersyukur memiliki istri yang tidak hanya sabar Tetapi juga bijaksana Ia tertawa pelan Engkau lulus ujianku Dan aku berjanji untuk tidak lagi menguji mu Dengan cara-cara aneh Seperti ini Namun sang istri tertawa kecil Dan menjawab Aku siap suamiku Meski engkau ingin menguji lagi selama kita bersama Aku yakin kita bisa mengatasi segala sesuatu dengan cinta dan kesabaran Sejak sehari-hari itu Abu Nawas dan istrinya hidup dalam keharmonisan Saling memahami dan saling mendukung Ujian-ujian kecil yang diberikan Abu Nawas ternyata semakin memperkuat ikatan cinta mereka Istrinya tidak hanya menerima Abu Nawas apa adanya Tetapi juga memahami bahwa dibalik setiap ujian selalu ada hikmah dan pelajaran Yang membuat hubungan mereka semakin kuat Setelah berbagai ujian dan tingkat laku tak terduka dari Abu Nawas Hubungan mereka semakin erat Sang istri telah membuktikan bahwa cintanya kepada Abu Nawas Tidak hanya didasarkan pada ketirdasan atau kepandian suaminya Tetapi pada penerimanya tulus terhadap siapa dirinya Dengan segala kekurangan dan kelebihan Pada suatu hari Abu Nawas merenung Tentang segala ujian yang telah ia berikan kepada istrinya Ia sadar bahwa ujian-ujian tersebut sebenarnya bukan hanya untuk istrinya Tetapi juga untuk dirinya sendiri Ia belajar bahwa dalam pernikahan Tidak hanya penting memiliki pasangan yang bisa sabar Dan penuh pengertian Tetapi juga seseorang suami yang bisa menghargai Mendukung dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga Suatu malam saat mereka duduk berdua Di daerah rumah Abu Nawas berkata dengan lembut Istriku aku ingin mengucapkan terima kasih Engkau telah lulus dari setiap ujian yang kuberikan Bahkan ketika aku bertiga konyol dan tidak masuk akal Engkau tetap bersabar Bahkan lebih bijaksana dariku dalam banyak hal Aku menyadari bahwa engkau adalah anurga terbesar dari Allah dalam hidupku Sang istri tersenyum lembut dan menjawab Suamiku aku tidak bisa melihatnya sebagai ujian Aku melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita bersama Setiap ujian yang engkau berikan hanyalah bagian dari Cara kita belajar saling memahami Aku pun bersyukur memiliki suami seperti dirimu Yang selalu membawa kebiasaan dan kebahagiaan dalam hidup kita Mendengar jawaban itu Abu Nawas merasa semakin bersyukur Ia tersadar bahwa pernikahan bukan hanya tentang kecerdikan atau kelucuan Tapi tentang saling mendukung dalam segala keadaan Baik dalam kebahagiaan maupun tantangan Di balik canda dan ujiannya Abu Nawas telah menemukan istri yang mampu mengimbangi kecerdasannya Dengan kesabaran dan juga kasih sayang Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk tidak lagi menguji istrinya dengan tingkah lakunya yang aneh Ia kini fokus pada bagaimana menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangganya Dengan senyuman di wajahnya ia berkata Mulai hari ini tidak ada lagi ujian yang aneh dariku Kita akan bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan penuh cinta dan keikhlasan Sejak saat itu Abu Nawas dan istrinya hidup dalam kebahagiaan yang penuh berkah Mereka saling melengkapi, saling memahami dan terus membangun kehidupan yang harmonis bersama Setiap hari mereka lewati dengan cinta yang semakin kuat Dan kebijaksanaan yang terus bertambah seiring waktu Kisah mereka menjadi contoh bagi banyak orang tentang pentingnya keikhlasan, kesabaran, dan cinta yang tulus dalam pernikahan Tamat Pada suatu hari Abu Nawas mulai memikirkan tentang pernikahan Teman-temannya sering menggoda karena ia belum juga menikah Padahal banyak wanita yang tertarik padanya Namun Abu Nawas bukan orang sembarangan dalam memilih pasangan hidup Ia ingin memastikan bahwa calon istrinya nanti adalah orang yang bisa menerimanya dengan segala kekurangannya Bukan hanya karena kecerdikannya yang terkenal Setelah berfikir lama Abu Nawas akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang terlihat angguna cerdas Namun ia tidak langsung menunjukkan minatnya Abu Nawas memiliki rencana cerdik untuk menguji wanita tersebut Di pertemuan pertama mereka Abu Nawas memutuskan untuk berpura-pura menjadi orang yang bodoh Agar wanita itu tidak tertarik padanya Hanya karena kecerdasannya Saat pertemuan Abu Nawas bertinggal seperti seseorang yang tidak tahu apa-apa Ia sengaja salah menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana Bertindak ikut dan berbicara seolah-olah ia tidak mengerti banyak hal Sang wanita yang pada awalnya terkesan dengan nama besar Abu Nawas Mulai merasa bingung Bukankah Abu Nawas ini dikenal sangat cerdas Mengapa ia terlihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa Meski demikian Wanita itu tetap bersikap sopan dan sabar Ia melayani percakapan dengan penuh perhatian Walaupun dalam hatinya mulai bertanya-tanya tentang kebenaran cerita-cerita hebat tentang Abu Nawas Pada pertemuan kedua Abu Nawas kembali menguji wanita tersebut dengan hal yang lebih menantang Kali ini ia bertanya tentang hal-hal sederhana yang bahkan anak kecil pun tahu Namun ia bertindak seolah-olah benar-benar tidak tahu apa-apa Wanita itu meskipun terlihat sedikit kecewa Tetap menjawab dengan ramah Namun dibalik senyumnya Ia mulai meragukan apakah Abu Nawas adalah seorang calon suami yang tepat baginya Di pertemuan yang ketiga Wanita itu tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya Ia berkata kepada Abu Nawas Maaf jika saya lancang Tetapi saya merasa bingung Banyak orang berkata bahwa anda adalah pria yang sangat cerdas Namun dalam beberapa pertemuan ini Anda tampak sebaliknya Apakah ada sesuatu yang anda sembunyikan dari saya Abu Nawas Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu Ia sadar bahwa inilah saat yang tepat untuk menjelaskan semuanya Sebenarnya Sebenarnya saya sengaja berpura-pura bodoh untuk melihat bagaimana engkau bersikap kepada Dan Dan ketika menghadapi Dan ketika menghadapi seseorang Yang mungkin tidak sempurna dalam pandanganmu Saya ingin Saya ingin tahu apakah engkau akan tetap bersabar dan tulus Meskipun seseorang di depanmu Tidak terlihat seperti yang engkau harapkan Wanita itu terkejut dan tersipu malu Ia pun menyadari bahwa Abu Nawas Setelah mengujinya Dengan senyum lembut Ia berkata Saya mengerti sekarang Meskipun saya merasa bingung Saya tetap mencoba untuk menghormati dan memahami dirimu Ternyata engkau jauh lebih cerdas dari yang saya bayangkan Abu Nawas sertawa kecil lalu berkata Justru itulah yang saya cari dalam seorang istri Seseorang yang tidak hanya melihat saya dari kecerdasan Atau kepintaran Tetapi juga bisa menerima saya padanya Akhirnya Abu Nawas dan wanita tersebut menikah Dan pernikahan mereka pun dipenuhi dengan kebahagiaan Dan kebijaksanaan Setelah Abu Nawas dan wanita itu menikah Kehidupan mereka berjalan harmonis Sang istri benar-benar menerima Abu Nawas dengan segala kekurangan Dan kelebihannya Sebagaimana yang diharapkan oleh Abu Nawas sejak awal Namun sifat ketika Abu Nawas tidak pernah hilang Dia Seringkali menguji istrinya dengan cara-cara yang tak terduga Suatu hari Setelah beberapa bulan pernikahan Abu Nawas kembali membuat rencana untuk menguji kesabaran Dan pemahaman istrinya Ia ingin memastikan bahwa istrinya benar-benar memahami siapa dirinya Dan mampu menangani segala situasi dengan bijak Maka ia berpura-pura kembali menjadi Bob Doh Namun kali ini dengan lebih intens Pagi itu Abu Nawas mulai bersikap sangat aneh Ia sengaja salah mengenakan pakaiannya Sarungnya dikenakan di atas kepala Dan pecinya dipasang di kaki Ia duduk di ruang tamu sambil membaca buku terbalik Dan berkata dengan suara yang lantang Istriku Aku merasa hari ini dunia ini terbalik Apakah kamu merasakannya juga Sang istri yang pada awalnya terkejut tidak langsung menegur suaminya Ia ingat Bagaimana Abu Nawas pernah mengujinya saat mereka masih bertemu sebagai calon pasangan Ia menduga bahwa Abu Nawas mungkin sedang melakukan hal yang sama kali ini Maka ia tetap tenang dan berkata dengan senyum lembut Masya Allah Mungkin memang begitu suamiku Mari kita atasi bersama dengan sabar Abu Nawas tertawa kecil di dalam hatinya Tetapi ia tidak menunjukkan bahwa semua itu hanyalah permainan Ia ingin melihat sesampai sejauh mana Kesebaran istrinya Sebanyak hari itu Abu Nawas terus melakukan hal-hal yang termasuk akal Ia mengambil sendok untuk menimba air dari sumur Memetih daun-daun dari pohon Dan menyimpannya dalam kantong Serta bersikap seolah-olah Ia tak tahu bagaimana menggunakan perabotan rumah tangga Namun Sang istri tetap sabar Meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit heran Saat makan siang Abu Nawas bahkan mencoba meminum sup dengan garpu Sang istri dengan tenang berkata Suamiku mungkin lebih mudah jika kamu menggunakan sendok Tapi jika engkau merasa nyaman dengan cara ini Aku akan tetap mendukungmu Mendengar jawaban itu Abu Nawas tersenyum melebar Ia menyadari betapa istrinya benar-benar penuh pengertian Dan tidak mudah marah Ataupun frustrasi dengan tingkah lakunya yang aneh Menjelang malam Abu Nawas memutuskan untuk mengakhiri ujian itu Saat mereka duduk bersama setelah makan malam Ia berkata kepada istrinya Istriku yang tercinta Engkau pasti merasa heran dengan tingkahku sepanjang hari ini Sesungguhnya Aku sengaja bersikap seperti ini untuk menguji kesabaran dan cintamu Aku ingin memastikan bahwa engkau tidak hanya mencintaiku karena kepintaranku Tetapi juga karena kesederhanaan dan mungkin kekuranganku Sang istri tersenyum melembut dan berkata Aku sudah menduga sejak awal bahwa engkau mungkin sedang menguji ku lagi suamiku Bagaimanapun Aku sudah menerima engkau dengan segala kelebihan dan kekuranganku sejak pertama kali kita bertemu Bukan hanya kebintaranmu yang membuatku mencintaimu Tetapi juga hati dan kebijaksanaanmu Mendengar kata-kata tersebut Abu Nawas merasa lega dan bersyukur memiliki istri yang tidak hanya sabar Tetapi juga bijaksana Ia tertawa pelan engkau lulus ujianku Dan aku berjanji untuk tidak lagi menguji mu Dengan cara-cara aneh Seperti ini Namun sang istri tertawa kecil Dan menjawab Aku siap suamiku Meski engkau ingin menguji lagi Selama kita bersama Aku yakin kita bisa mengatasi segala sesuatu dengan cinta dan kesabaran Sejak sehari-hari itu Abu Nawas dan istrinya hidup dalam keharmonisan Saling memahami dan saling mendukung Ujian-ujian kecil yang diberikan Abu Nawas ternyata semakin memperkuat ikatan cinta mereka Istrinya tidak hanya menerima Abu Nawas apa adanya Tetapi juga memahami bahwa dibalik setiap ujian Selalu ada hikmah dan pelajaran Yang membuat hubungan mereka semakin kuat Setelah berbagai ujian dan tingkat laku tak terduga dari Abu Nawas Hubungan mereka semakin erat Sang istri telah membuktikan bahwa cintanya kepada Abu Nawas Tidak hanya didasaran pada kecerdasan atau kepandian suaminya Tetapi pada penerimanya tulus terhadap siapa dirinya Dengan segala kekurangan dan kelebihan Pada suatu hari Abu Nawas merenung Tentang segala ujian yang telah ia berikan kepada istrinya Ia sadar bahwa ujian-ujian tersebut sebenarnya bukan hanya untuk istrinya Tetapi juga untuk dirinya sendiri Ia belajar bahwa dalam pernikahan Tidak hanya penting memiliki pasangan yang bisa sabar Dan penuh pengertian Tetapi juga seseorang suami yang bisa menghargai Mendukung dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga Suatu malam saat mereka duduk berdua di daerah surumah Abu Nawas berkata dengan lembut Istriku aku ingin mengucapkan terima kasih Engkau telah lulus dari setiap ujian yang kuberikan Bahkan ketika aku bertiga konyol dan tidak masuk akal Engkau tetap bersabar Bahkan lebih bijaksana dariku dalam banyak hal Aku menyadari bahwa engkau adalah anurga terbesar dari Allah dalam hidupku Sang istri tersenyum lembut dan menjawab Suamiku aku tidak bisa melihatnya sebagai ujian Aku melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita bersama Setiap ujian yang engkau berikan hanyalah bagian dari Cara kita belajar saling memahami Aku pun bersyukur memiliki suami seperti dirimu Yang selalu membawa kebijaksanaan Dan kebahagiaan dalam hidup kita Mendengar jawaban itu Abu Nawas merasa semakin bersyukur Ia tersadar bahwa pernikahan bukan hanya tentang kecerdikan Atau kelucuan Tapi tentang saling mendukung dalam segala keadaan Baik dalam kebahagiaan maupun tantangan Di balik canda dan ujiannya Abu Nawas telah menemukan istri yang mampu mengimbangi kecerdasannya Dengan kesabaran dan juga kasih sayang Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk tidak lagi menguji istrinya Dengan tingkah lakunya yang aneh Ia kini fokus pada bagaimana menciptakan kebahagiaan Dan ketenangan dalam rumah tangganya Dengan senyuman di wajahnya Ia berkata Mulai hari ini Tidak ada lagi ujian yang aneh dariku Kita akan bersama-sama menjalani kehidupan ini Dengan penuh cinta dan keikhlasan Sejak saat itu Abu Nawas dan istrinya hidup dalam kebahagiaannya penuh berkah Mereka saling melengkapi Saring memahami Dan terus Membangun kehidupan yang harmonis bersama Setiap hari mereka lewati dengan cinta yang semakin kuat Dan kebijaksanaan yang terus bertambah Seiring waktu Kisah mereka menjadi contoh Bagi banyak orang tentang pentingnya Keikhlasan Kesabaran Dan cinta yang tulus dalam pernikahan Tamat Pada suatu hari Abu Nawas mulai memikirkan tentang pernikahan Teman-temannya sering menggoda Karena ia belum juga menikah Padahal banyak wanita yang tertarik padanya Namun Abu Nawas bukan orang sembarangan Dalam memilih pasangan hidup Ia ingin memastikan bahwa Calon istrinya nanti adalah Orang yang bisa menerimanya Dengan segala kekurangannya Bukan hanya karena kecerdikannya yang terkenal Setelah berfikir lama Abu Nawas akhirnya bertemu dengan seorang wanita Yang terlihat Aguna cerdas Namun ia tidak langsung menunjukkan minatnya Abu Nawas memiliki rencana cerdik Untuk menguji wanita tersebut Di pertemuan pertama mereka Abu Nawas memutuskan untuk berpura-pura menjadi orang yang bodoh Agar wanita itu tidak tertarik padanya Hanya karena kecerdasannya Hanya karena kecerdasannya Saat pertemuan Abu Nawas bertinggal seperti Seseorang yang tidak tahu apa-apa Ia sengaja Salah menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana Bertindak ikut Dan berbicara seolah-olah Ia tidak mengerti banyak hal Sang wanita yang pada awalnya terkesan dengan nama besar Abu Nawas Mulai merasa bingung Bukankah Abu Nawas ini dikenal sangat cerdas Mengapa ia terlihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa Meski demikian Wanita itu tetap bersikap sopan dan sabar Ia melayani percakapan dengan penuh perhatian Walaupun dalam hatinya mulai bertanya-tanya Tentang kebenaran cerita-cerita hebat tentang Abu Nawas Pada pertemuan kedua Abu Nawas kembali menguji wanita tersebut dengan hal yang lebih menantang Kali ini ia bertanya tentang hal-hal sederhana yang bahkan anak kecil pun tahu Namun ia bertindak seolah-olah Benar-benar tidak tahu apa-apa Wanita itu meskipun terlihat sedikit kecewa Tetap menjawab dengan ramah Namun dibalik senyumnya Ia mulai meragukan apakah Abu Nawas adalah seorang calon suami yang tepat baginya Di pertemuan yang ketiga Wanita itu tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya Ia berkata kepada Abu Nawas Maaf jika saya lancang Tetapi saya merasa bingung Banyak orang berkata bahwa anda adalah pria yang sangat cerdas Namun dalam beberapa pertemuan ini Anda tampak sebaliknya Apakah ada sesuatu yang anda sembunyikan dari saya Abu Nawas Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu Ia sadar bahwa inilah saat yang tepat untuk menjelaskan semuanya Sebenarnya saya sengaja berpura-pura bodoh untuk melihat bagaimana engkau bersikap kepada Dan ketika menghadapi seseorang yang mungkin tidak sempurna dalam pandanganmu Saya ingin Saya ingin tahu apakah engkau akan tetap bersabar dan tulus Meskipun seseorang di depanmu tidak terlihat seperti yang kau harapkan Wanita itu terkejut dan tersipu malu Ia pun menyadari bahwa Abu Nawas telah mengujinya Dengan senyum lembut Ia berkata Saya mengerti sekarang Meskipun saya merasa bingung Saya tetap mencoba untuk menghormati dan memahami dirimu Ternyata engkau jauh lebih cerdas dari yang saya bayangkan Abu Nawas sertawa kecil lalu berkata Justru itulah yang saya cari dalam seorang istri Seseorang yang tidak hanya melihat saya dari kecerdasan Atau kepintaran Tetapi juga bisa menerima saya padanya Akhirnya Abu Nawas dan wanita tersebut menikah Dan penikahan mereka pun dipenuhi dengan kebahagiaan Dan kebijaksanaan Setelah Abu Nawas dan wanita itu menikah Kehidupan mereka berjalan harmonis Sang istri benar-benar menerima Abu Nawas Dengan segala kekurangan dan kelebihannya Sebagaimana yang diharapkan oleh Abu Nawas sejak awal Namun sifat cerdika Abu Nawas tidak pernah hilang Dia Seringkali menguji istrinya dengan cara-cara yang tak terduga Suatu hari Setelah beberapa bulan pernikahan Abu Nawas kembali Membuat rencana untuk menguji kesabaran Dan pemahaman istrinya Dia ingin memastikan bahwa istrinya benar-benar Memahami siapa dirinya Dan mampu menangani segala situasi dengan bijak Maka ia berpura-pura kembali menjadi Bob Doh Namun kali ini dengan lebih intens Pagi itu Abu Nawas mulai bersikap sangat aneh Ia sengaja salah mengenakan pakaiannya Sarungnya dikenakan di atas kepala Dan pecinya dipasang di kaki Ia duduk di ruang tamu sambil membaca buku terbalik Dan berkata dengan suara yang lantang Istriku Aku merasa hari ini dunia ini terbalik Apakah kamu merasakannya juga Sang istri yang pada awalnya terkejut Tidak langsung menegur suaminya Ia ingat Bagaimana Abu Nawas pernah mengujinya Saat mereka masih bertemu sebagai calon pasangan Ia menduga bahwa Abu Nawas mungkin sedang melakukan hal yang sama kali ini Maka ia tetap tenang Dan berkata dengan senyum lembut Masya Allah Mungkin memang begitu suamiku Mari kita atasi bersama dengan sabar Abu Nawas tertawa kecil di dalam hatinya Tetapi ia tidak menunjukkan Bahwa semua itu hanyalah permainan Ia ingin melihat sesampai sejauh mana Kesebaran istrinya Sempanjang hari itu Abu Nawas terus melakukan hal-hal yang termasuk akal Ia mengambil sendok untuk menimba air Dari sumur Memetih daun-daun dari pohon Dan menyimpannya dalam kantong Serta bersikap seolah-olah Ia tak tahu bagaimana menggunakan Prabota rumah tangga Namun sang istri tetap sabar Meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit heran Saat makan siang Abu Nawas bahkan mencoba Meminum sup dengan garpu Sang istri Dengan tenang berkata Suamiku mungkin lebih mudah Jika kamu menggunakan sendok Tapi jika engkau merasa nyaman dengan cara ini Aku akan tetap mendukungmu Mendengar jawaban itu Abu Nawas tersenyum melebar Ia menyadari betapa istrinya benar-benar penuh pengertian Dan tidak mudah marah Atau unfrustasi dengan tingkah lakunya yang aneh Menjelang malam Abu Nawas memutuskan untuk mengakhiri ujian itu Saat mereka duduk bersama setelah makan malam Ia berkata kepada istrinya Istriku yang tercinta Engkau pasti merasa heran dengan tingkahku sepanjang hari ini Sesungguhnya Aku sengaja bersikap seperti ini untuk menguji kesabaran dan cintamu Aku ingin memastikan bahwa engkau tidak hanya mencintaiku karena kepintaranku Tetapi juga karena kesederhanaan dan mungkin kekuranganku Sang istri tersenyum melembut dan berkata Aku sudah menduga sejak awal bahwa engkau mungkin sedang menguji ku lagi suamiku Bagaimanapun Aku sudah menerima engkau dengan segala kelebihan dan kekurangmu Sejak pertama kali kita bertemu Bukan hanya kebintaranmu yang membuatku mencintaimu Tetapi juga hati dan kebijaksanaanmu Mendengar kata-kata tersebut Abu Nawas merasa laga dan bersyukur memiliki istri yang tidak hanya sabar Tetapi juga bijaksana Ia tertawa pelan engkau lulus ujianku Dan aku berjanji untuk tidak lagi mengujimu Dengan cara-cara aneh Seperti ini Namun sang istri tertawa kecil Dan menjawab Aku siap suamiku Meski engkau ingin menguji lagi Selama kita bersama Aku yakin kita bisa mengatasi segala sesuatu dengan cinta dan kesabaran Sejak sehari-hari itu Abu Nawas dan istrinya hidup dalam keharmonisan Saling memahami dan saling mendukung Ujian-ujian kecil yang diberikan Abu Nawas ternyata semakin memperkuat ikatan cinta mereka Istrinya tidak hanya menerima Abu Nawas apa adanya Tetapi juga memahami bahwa dibalik setiap ujian Selalu ada hikmah dan pelajaran Yang membuat hubungan mereka semakin kuat Setelah berbagai ujian dan tingkah laku tak terduga dari Abu Nawas Hubungan mereka semakin erat Sang istri telah membuktikan bahwa cintanya kepada Abu Nawas Tidak hanya didasaran pada kecerdasan atau kepandian suaminya Tetapi pada penerimanya tulus terhadap siapa dirinya Dengan segala kekurangan dan kelebihan Pada suatu hari Abu Nawas merenung Tentang segala ujian yang telah ia berikan kepada istrinya Ia sadar bahwa ujian-ujian tersebut sebenarnya bukan hanya untuk istrinya Tetapi juga untuk dirinya sendiri Ia belajar bahwa dalam pernikahan Tidak hanya penting memiliki pasangan yang bisa sabar Dan penuh pengertian Tetapi juga seseorang suami yang bisa menghargai Mendukung dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga Suatu malam saat mereka duduk berdua di daerah rumah Abu Nawas berkata dengan lembut Istriku aku ingin mengucapkan terima kasih Engkau telah lulus dari setiap ujian yang kuberikan Bahkan ketika aku bertiga konyol dan tidak masuk akan Engkau tetap bersabar Bahkan lebih bijaksana dariku dalam banyak hal Aku menyadari bahwa engkau adalah anurga terbesar dari Allah dalam hidupku Sang istri tersenyum lembut dan menjawab Suamiku aku tidak bisa melihatnya sebagai ujian Aku melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita bersama Setiap ujian yang engkau berikan Hanyalah bagian dari Cara kita belajar saling memahami Aku pun bersyukur Memiliki suami seperti dirimu Yang selalu membawa kebiasaan Dan kebahagiaan dalam hidup kita Mendengar jawaban itu Abu Nawas merasa semakin bersyukur Ia tersadar bahwa pernikahan bukan hanya tentang kecerdikan Atau kelucuan Tapi tentang saling mendukung Dalam segala keadaan Baik dalam kebahagiaan maupun tantangan Dibali canda dan ujiannya Abu Nawas telah menemukan istri yang mampu mengimbangi kecerdasannya Dengan kesabaran dan juga kasih sayang Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk tidak lagi menguji istrinya dengan tingkah lakunya yang aneh Ia kini fokus pada bagaimana menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangganya Dengan senyuman di wajahnya ia berkata Mulai hari ini Tidak ada lagi ujian yang aneh dariku Kita akan bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan penuh cinta dan keikhlasan Sejak saat itu Abu Nawas dan istrinya hidup dalam kebahagiaan yang penuh berkah Mereka saling melengkapi Saring memahami Dan terus Membangun kehidupan yang harmonis bersama Setiap hari mereka lewati dengan cinta yang semakin kuat Dan kebijaksanaan yang terus bertambah seiring waktu Kisah mereka menjadi contoh Bagi banyak orang tentang pentingnya keikhlasan Kesabaran Dan cinta yang tulus dalam pernikahan Tamat Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah penting Yang pertama Dalam mencari jodoh kecerdasan dan kecerdikan bukanlah satu-satunya faktor Abu Nawas mengajarkan kepada kita pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan dalam memilih pasangan Ia ingin memastikan bahwa calon jodohnya melihatnya Bukan hanya dari sisi kecerdasannya Tetapi juga menerima kekurangan dan kelemahan Ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan Saling memahami dan menerima satu sama lain Adalah kunci kebahagiaan Kedua jangan mudah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya Kecerdikan dan kesederhanaan Seringkali tersembunyi dibalik sikap yang kita anggap biasa saja Allahu'ala bisawaf Demikianlah kisah Abu Nawas pada kali ini Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini Serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Terutama dalam hal memilih pasangan hidup Jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT Dalam setiap langkah kita Agar selalu diberi petunjuk dan keberkahan Terima kasih telah menonton Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Sampai jumpa